Intro Ku tahu muka lesku hidup dan keberdiri di dunia Dan Tuhan hidup apa dikauan dan kasih miliknya Ku tahu Yesus itu hidup telah berdiri di dunia Hidup apa diberinya rahmatan kasih miliknya Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat bukan semu Kendah di tubuh ini hancur bah kami akan bertemu Ku tahu Yesus itu hidup telah berdiri di dunia Hidup apa diberinya rahmatan kasih miliknya Terima kasih telah menonton! Menjulang nyata atas bukit kalah Terang bendarang salibmu Tuhanku Dari sinarnya yang menyala-nyala Memancar kasih aku dan restu Seluruh rumah insan menengah dan Kerajaan kasih yang mesra Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 dari sedang selamat menikmati selamat menikmati atas berserah berserah aku berserah kepadamu berserah berserah selamat menikmati berserah berserah selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di BPK di BPK selamat menikmati 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 Selamat datang di dalam Kebaktian Minggu 27 September 2020. Tema di dalam Kebaktian Minggu ini adalah Mentalitas Menyalahkan dan Pemberitan Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Berkaitan dengan penyelenggaraan Kebaktian Onsite, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Mari sembah! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Hidup yang bermakna adalah hidup yang berdamai bagi sesama Sudahkah kita melakukannya? Yesus berkata bahwa sebagai umatnya kita perlu menjadi garam dan terang Namun seringkali hal tersebut belum dapat kita lakukan dengan penuh tanggung jawab Kita seringkali masih memikirkan kepentingan kita pribadi Kita cenderung untuk memuaskan kebutuhan kita pribadi Ketimbang membangun relasi dengan Tuhan Oleh karena itu mari kini kita memasuki doa pengakuan dosa kita berdoa Ya Allah ampunilah kami ketika hidup yang sudah Tuhan percayakan bagi kami Tidak kami isi dengan hal-hal yang baik di mata Tuhan Ampunilah kami ketika kami belum menjadi garam dan terang Tolong kami ya Tuhan agar rohmu yang kudus dapat senantiasa memimpin kami Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama Serta kami dapat diberi kepekaan dalam melihat karya pekerjaanmu Inilah doa pengakuan dosa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kini kita berdiri Saudara kita adalah orang yang berdosa dan membutuhkan kasih pengampunan dari Tuhan Oleh karena itu setelah kita bersama mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Kini kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Roma 6 ayat yang ke-11 yang berkata Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur kepada Allah Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Mari kita menyanyikan KJ 467 Tuhanku bila hati kawanku Terluka oleh tingkah ujarku Dan karena aku jadi penduku Aku kudilai Jika aku duduk Aku tak selalu tak berdana Aku tak selalu tak berdana Aku tak selalu orang berkesan Bikiran tak tutupku berjara Aku duduk Dan hari ini aku bersama Serta padamu Bapak berserah Berikan aku kasihmu berserah Amin, amin Silahkan duduk sedara-sedara Sedara sesaat lagi kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan Mari bersama kita bersatu di dalam doa Memohon tuntunan daripada roh kudus Tuhan Kita berdoa Allah yang penuh kasih, besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami Di hari ini kami bersyukur Tuhan boleh memberikan kami kekuatan dan kesehatan Dan kami boleh beribadah kepada Tuhan Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firmanmu ya Tuhan Pimpinlah kami dalam kuasa daripada roh kudus Tuhan Sehingga kami boleh menerima firman Tuhan ini Dan kami bukan sekadar menerima tetapi juga ada keterpanggilan di dalam kehidupan kami untuk menghidupi dan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan Khususnya di masa-masa seperti ini ya Tuhan Menjadi sebuah saat bagi kami untuk menyatakan kebenaran firmanmu di dalam seluruh kehidupan kami Inilah doa kami ya Tuhan di dalam pengasihanmu Kami bersama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Amin Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan hari minggu ini ialah Diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus Dalam kesaksian penulis Matius Matius pasalnya yang ke-21 Ayat 23 sampai dengan 32 Matius 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32 Menyatakan demikian Lalu Yesus masuk ke baik Allah Dan ketika ia mengajar disitu datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku Aku akan mengatakan juga kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga? Atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya diantara mereka dan berkata Jikalau kita katakan dari sorga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia Kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes ini Nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Dan Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada anak yang sulung Dan berkata Anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur Jawab anak itu Baik Bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab Aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal Lalu pergi juga Siapakah diantara kedua orang itu yang melakukan kendak ayahnya? Jawab mereka Yang terakhir Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu Dan kamu tidak percaya kepadanya Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya Dan meskipun kamu melihatnya Tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Berbahagialah Setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya Haleluya Haleluya Sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Selamat hari Minggu Semoga kita boleh di dalam keadaan yang sehat selalu Walaupun di dalam kehidupan kita saat ini Kita masih menghadapi pandemi di sekitar kita Tetapi kita percaya bersama-sama dengan Tuhan Kita beroleh kekuatan Nah sedara tema kita pada kesempatan hari Minggu ini Ialah mentalitas menyalahkan Nah ini menjadi tema yang sangat menarik ya ibu bapak sedara Karena di dalam kehidupan kita siapa sih yang tidak pernah menyalahkan orang lain Siapa sih yang gak pernah melihat kekurangan orang lain Siapa juga sih yang tidak pernah disalahkan atau dilihat kekurangannya juga dengan orang lain Dan ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita Bukan kita menyalahkan orang lain Kita juga disalahkan orang lain Pengguna media sosial misalkan sedara Pasti juga sudah tahu bahwa netizen itu suaranya itu Atau komentar-komentarnya itu terkadang sangat mengerikan Dan membuat panas telinga ya Dan ini adalah sebuah kehidupan yang sebetulnya sangat sungguh dekat di dalam kehidupan kita Nah sedara ada pepatah yang sudah cukup lama Yang ibu bapak sedara dan saya pasti sangat tahu Yang mengatakan demikian Gajah di pelupuk mata tak nampak Semut di seberang lautan nampak Dan pasti kita bersama-sama bisa memahami Apa maksud daripada pepatah ini Yang mengatakan bahwa kesalahan orang lain itu seringkali dengan mudah kita lihat Tetapi kesalahan diri sendiri yang jauh lebih besar justru seringkali tidak kita lihat Dengan mudah kita bisa melihat kesalahan orang lain Gajah di pelupuk mata kita gak kelihatan Tapi semut di seberang lautan menjadi nampak Nah sedara Tuhan Yesus sudah jauh-jauh waktu membicarakan juga hal ini Dalam Lukas pasal 6 ayat 42 sedara dikatakan demikian Hai orang munafik keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas Untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Sesuatu yang paradoks juga Yesus katakan Tentang balok dan selumbar Yesus mengatakan dengan cara Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Ini sudut pandang yang berbeda dari pepatah tadi ya ibu bapak sedara Kalau Yesus langsung mengatakan untuk mengeluarkan dulu apa yang menjadi penghadang kita Untuk melihat Keberadaan diri kita sendiri Dan ini kan bentuknya banyak sekali ibu bapak sedara yang menjadi balok di dalam kehidupan kita Dan memang paling enak sih ibu bapak sedara kalau kita melihat atau menilai orang lain itu paling mudah ibu bapak sedara ya Dalam kesempatan kita pelayanan online ini Ya atau gereja-gereja lain ya yang melakukan pelayanan online Banyak juga komentator-komentator yang timbul dari pelayanan online ini Ada yang mengatakan bahwa Wah liturgosnya gak luwes nih Wah liturgosnya kaku nih Wah ini gak santai nih Wah kotbahnya juga kaku nih Sedara dalam berminggu-minggu ya ini sudah beberapa bulan berjalan Saya mendampingi proses kita melakukan persiapan tapping maupun juga recording kebaktian online Sedara yang sudah pernah bertugas pasti sudah tahu rasanya ya Seperti apa melakukan perekaman melakukan pelayanan untuk pelayanan online Bapak sedara gak gampang ya bapak sedara Ya biasanya kita langsung ketemu dengan orang-orang Tapi sekarang berhadapan dengan kamera Banyak yang kemudian Waduh grogi ya Padahal udah persiapan Tetapi buat kita yang tidak mengalami proses itu Mungkin kita melihat Ah harusnya gak seperti itu Sedara Mentalitas menyalakan itu adalah kehidupan yang seringkali kita lakukan di dalam keseharian kita Dan Yesus sudah mengingatkan itu Ada cerita sedara Cerita tentang ayah, anak, dan seekor keledai Cerita ini adalah cerita seribu satu malam sebetulnya Cerita Abu Nawas Mengisahkan ada seorang ayah dan seorang anak Yang mempunyai seekor keledai Yang akan dipakainya untuk pergi ke luar kota Nah dalam perjalanan tersebut akhirnya mereka mempergunakan keledai itu bersamaan Ayah dan anak ini menaiki seekor keledai Di perjalanan ada orang-orang yang melihat Lalu sedara orang-orang tersebut mengatakan Dan bercakap-cakap diantara mereka Wah ini ayah dan anak benar-benar deh Tidak punya pri kebinatangan Sadis betul Ini kan keledai bukan kuda Masa dinaiki oleh dua orang bersamaan seperti itu Wah Ayah dan anak yang mendengar percakapan ini Lalu mengatakan Waduh Kita dibicarain orang nih Ya sudah Kata si bapak Biarin Papamu ini Bapakmu ini Jalan kaki Kamulah yang naik Baik Kata si anak Dan mereka melanjutkan perjalanan sedara Ketika mereka melanjutkan perjalanan kembali Ada orang-orang yang kemudian melihat perjalanan mereka juga Orang-orang yang berbeda dari orang yang sebelumnya Lalu kemudian mereka mengomentari Melihat bahwa ada seorang anak muda menaiki keledai Dan orang tuanya jalan kaki sedara Lalu orang-orang ini kemudian bercakap-cakap Waduh Dasar anak durhaka Masa orang tuanya jalan kaki Sedangkan si anaknya enak-enak naik keledai Lalu si ayah ini kembali lagi ngobrol dengan anaknya Waduh kalau begitu jangan deh Kita jadi dibicarakan orang lain Lebih baik Saya yang naik kata si bapak Kamu yang jalan kaki Dan mereka melanjutkan perjalanan lagi Ketika mereka melakukan perjalanan Ada sekelompok orang lain yang melihat Perjalanan mereka Melihat ada seorang bapak yang naik keledai Dan seorang anak yang berjalan kaki Lalu kemudian mereka juga bercakap-cakap Dasar orang tua jahat Tega betul dia Dia naik keledai Sedangkan anaknya harus berjalan kaki Sangat sadis dia sebagai orang tua Mereka bingung lagi sedara Lalu kemudian mereka bercakap-cakap Ini bagaimana ya Naik berdua salah Naik si bapak salah Naik si anak juga salah Lalu bagaimana Akhirnya mereka kemudian memutuskan Yaudah Tidak usah ada yang naik Semuanya jalan kaki saja Jadi ibu bapak sedara Berjalanlah mereka Si keledai itu berjalan Tanpa ada yang Ditunggangannya Si bapak jalan kaki Dan si anak juga jalan kaki Nah sedara ketika mereka bertemu Dengan orang-orang ini Orang-orang tersebut kemudian mengatakan Waduh ini orang-orang gila Punya keledai kok tidak dinaiki Mengapain malah mereka jalan kaki Nah sedara cerita ini mau mengatakan Bahwa di dalam kehidupan kita Memang apapun itu seringkali dikomentari oleh orang lain Kekurangan-kekurangan itu seringkali dilihat juga dengan orang lain Dan oleh karena itu ibu bapak sedara Kalau hari ini kita Menggumuli sebuah tema Mentalitas menyalahkan Maka bagian ini juga dialami oleh Yesus Dan Yesus itu memang berulang kali Berusaha dilihat kekurangan dan kesalahannya Terutama oleh para imam-imam kepala Dan juga ahli-ahli Taurat Seperti dalam peristiwa di bagian bacaan kita pada hari ini Mari kita melihat bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini Ibu bapak sedara Matius 21 ayat 23 memulai dengan menyatakan demikian Lalu Yesus masuk kebaid Allah Ada yang salah ibu bapak sedara? Enggak ya Masuk kebaid Allah kok Yesus orang Yahudi normal Enggak jadi masalah Dan ketika ia mengajar disitu Ada masalah ibu bapak sedara disitu? Enggak juga Yesus itu rabi Memang tidak semua orang Yahudi yang bisa mengajar Tapi Yesus itu rabi Sehingga dia punya peran seperti itu Dan tidak jadi masalah dia mengajar disitu Tetapi teks ini kemudian Melanjutkan Datanglah imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi Dan bertanya kepadanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini pertanyaan daripada orang-orang Yahudi Khususnya para imam kepala serta tua-tua mereka Apa yang dilakukan Yesus itu salah? Tidak Jelas-jelas yang dilakukan Yesus Masuk kebaid Allah dan mengajar Melanggar adat istiadat Melanggar tradisi Jelas tidak ibu bapak sedara Tetapi ibu bapak sedara Ada pertanyaan yang disampaikan Di luar dari yang dilakukan Yesus saat itu Ketika Para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Yang ditanyakan itu bukan apa yang dilakukan Yesus saat itu sebetulnya Yang ditanyakan adalah Yang dilakukan Yesus sebelumnya Bagaimana dia kemudian melakukan mujizat penyembuhan dan karya-karya lainnya Ini yang dipersoalkan Bukannya apa yang dilakukan Yesus saat itu ketika sedang mengajar Nah sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ini kan sesuatu gambaran ya Bagaimana Imam-imam kepala Serta tua-tua bangsa Yahudi Itu bukan melihat apa yang dilakukan pada saat itu Tetapi melihat apa yang dilakukan sebelumnya Walaupun yang dilakukan sebelumnya juga bukan sesuatu yang salah sebetulnya Tapi sedara disini nampak bagaimana Sebuah tindakan Mengorek sesuatu yang lama Yang sudah dilakukan sebelumnya Nah sedara-sedara Bisa jadi kita juga melakukan hal ini Kepada orang lain Dengan melihat Hal yang tidak kita cocok Yang tidak kita sukai Tetapi bukan saat itu Tetapi hal-hal yang sebelumnya Ah dulu kamu kan begitu Sebelumnya kamu kan begini Ah dia dulu begitu kok Ini adalah bentuk bagaimana kita melihat kesalahan dan kekurangan orang lain Nah sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi ini Kemudian Yesus juga Mengajukan pertanyaan sebelum dia menjawab Dengan bertanya dari manakah baptisan Yohanes Dari sorga atau dari manusia Ini pertanyaan sulitkah Oh jelas tidak ibu bapu sedara Ini jelas bukan pertanyaan sulit Yang dihadapi oleh Yesus ini bukanlah umat biasa Mereka adalah imam kepala serta The elder Para tua-tua Sangat paham pengajaran Sangat tahu taurat Dan bagi mereka Mereka sangat tahu jawabannya sebetulnya Tetapi lihat percakapan diantara mereka ya Ibu bapu sedara Ada percakapan diantara mereka Merespon pertanyaan Yesus ini Mereka kemudian ngobrol sendiri Lalu mengatakan Kalau kami bilang dari sorga Nanti dia akan berkata Kalau begitu kenapa kamu tidak percaya kepada Yohanes Tetapi mereka juga kemudian bercakap-cakap Tapi kalau kami bilang dari manusia Kami takut Karena orang banyak itu sudah menganggap Bahwa Yohanes ini adalah seorang nabi Di sini ibu bapu sedara Sikap dan integritas Para imam-imam Dan juga para tua-tua ini sangat diuji Bagaimana mereka kemudian Tidak bisa menyampaikan Apa yang kemudian Menjadi pandangan mereka Karena takut Kepada orang banyak Karena takut terhadap Kedudukan mereka Dari sini kan kita bisa lihat ya Sikap dan integritas Para pemimpin agama Yahudi ini Sungguh amatlah rendah sebetulnya Ketika mereka kemudian Tidak berani menyampaikan Apa yang sebetulnya menjadi Sebuah sikap mereka sendiri Sedara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Disinilah yang menjadi sebuah masalah Yang kemudian berulang kali Yesus kritik Yesus bukan benci kepada jabatan Para imam-imam kepala Ali taurat dan tua-tua Tidak Cerita-cerita pelayanan Yesus ini Bukan cerita Yesus kemudian Mengalami pertentangan Dan pertikaian dengan Ali-ali taurat Imam kepala Bukan Tetapi ini tentang Oknum-oknum yang tidak memiliki Sikap dan integritas Sedara Sikap dan integritas Dalam kehidupan kita itu Sangat penting sebetulnya Untuk menyatakan Jati diri kekristenan kita juga sedara Di dalam kehidupan kita saat ini Oleh karena itu Yesus kemudian Menyampaikan perumpamaan Tentang dua orang anak Dalam perumpamaan ini Disampaikan tentang Seorang ayah Yang mempunyai Dua anak laki-laki Lalu Si ayah ini Pergi kepada anak yang sulung Lalu berkata Anakku pergi dan bekerjalah Di dalam kebun anggur Tetapi respon si anak ini Baik Bapak Tetapi dia tidak pergi Bapak-bapak sedara Setiap orang tua Pasti Amarahnya Bisa naik ya Bapak-bapak sedara ya Ketika dia meminta tolong Kepada si anak Lalu si anak ini Tidak mengerjakan Satu kali Dua kali Tiga kali Empat kali Mungkin tidak sampai empat kali Bapak-bapak sedara Orang bisa putus juga Kesabarannya Ketika Dia meminta sesuatu Yang sebetulnya Bukan sesuatu yang buruk Tetapi Orang tersebut Menyatakan ya Tetapi Tidak dikerjakan Sedara-sedara Ini sama halnya loh Ibu-bapak sedara Kalau kita menyatakan ya Terhadap sebuah pelayanan kita Oh iya Aku mau jadi panitia Oh iya Aku mau jadi penatua Tapi habis itu Kita lakukan Oh tidak Hanya nama kita Yang tertera di warta Hanya nama kita Yang kemudian ada di piagam Tapi kemudian Kita gak melakukan Lalu dikatakan Orang itu pergi Kepada anak yang kedua Dan berkata Demikian juga Dan anak itu menjawab Aku tidak mau Langsung Ibu-bapak sedara Tetapi kemudian Ia menyesal Lalu pergi juga Anak yang kedua ini Punya penyesalan Dan Yesus mengatakan Ingin menggambarkan Bahwa anak sulung ini Adalah Mereka yang dihadapan Yesus saat itu Yang tahu Tetapi Tidak melakukan Sebaliknya Ada orang-orang berdosa Tetapi mereka Kemudian Berbalik arah Dan merubah hidupnya Nah sedara yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Kristus Setiap kita itu Adalah orang yang Memiliki kesalahan Tetapi biarlah Kita juga belajar Untuk tidak mudah Melihat kesalahan Orang lain Mari pada saat ini Buah pesedara Khususnya di dalam Kehidupan kita Pada saat ini Kita belajar Untuk Boleh Melihat Bentuk-bentuk Dan nilai-nilai Kebaikan juga Yang terpancar Dari setiap orang Mari kita juga Melihat Bahwa kehidupan kita Ini adalah kehidupan Yang harus menyatakan Kebenaran Biarlah iman kita Adalah iman Yang penuh dengan Sikap Dan integritas Iman yang tidak Hanya mudah Melihat kekurangan Daripada orang lain Tetapi iman Yang kemudian Boleh mendukung Mensupport Bahkan Berani berkomitmen Kita bukan hanya Menyatakan Ya tapi tidak Melakukan Tetapi kita Menyatakan Ya dan juga Melakukannya Tuhan Yesus yang Memberkati kita Tuhan Yesus yang Menolong di dalam Kehidupan Ibu Bapak Sedara dan saya Amin Umat Tuhan Marilah kita berdiri Dengan mengingat Janji baptis kita Marilah kita Menyatakan Iman percaya kita Melalui pengakuan Imam Rasuli Secara bersama-sama Dengan menyatakan Demikian Aku percaya Kepada Allah Bapak yang Maha Kewasa Kali langit Dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung Dari roh kudus Lahir dari Anak Dara Maria Yang menderita Sensara Dibawa pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan dikuburkan Turun ke dalam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara Orang mati Naik ke surga Duduk Di sebelah Karena Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan Datang dari sana Untuk Menghakimi Orang yang Hidup Dan yang Mati Aku percaya Kepada roh kudus Gereja Yang kudus Dan am Persekutuan Orang kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang mati Dan hidup Yang kekal Amin Umat yang dikasih Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kini kita bersama Akan masuk Di dalam Doa Syafaat Mari kita Berdoa Kami bersyukur Yang mendampingi Yang mendampingi Yang mendampingi Ya Kristus Berdoa Dan bersyukur Juga bagi Setiap Mereka Yang berulang Tahun Baik pada Hari ini Maupun pada Hari-hari Kedepan Sepanjang Satu Pekan Ini Biarlah Tuhan Boleh Memberkati Setiap Mereka Allah Bapak Yang bertata Dalam Kerajaan Surga Kami juga Terus Mendoakan Untuk Situasi Yang saat Ini Kami Hadapi Biarlah Bangsa Kami Indonesia Dan Dunia Ini Boleh Berangsur Angsur Pulih Boleh Semakin Lebih Baik Menghadapi Pandemi Seperti Sekarang Ini Berkati Terus Pemerintah Setiap Tenaga Kesehatan Tenaga Medis Boleh Diberikan Kekuatan Dalam Menghadapi Mengambil Kebijakan Maupun Juga Melakukan Pelayanan Mereka Berkati Juga Gereja Di Berbagai Tempat Komunitas Agama Lain Dan Juga Bagi Jemaat Mudi Tempat Ini GKI Harapan Jaya Setiap Pelayanan Yang Kami Lakukan Khususnya Secara Online Boleh Diikuti Dengan Baik Dalam Rangka Pemeliharaan Iman Umat Kami Juga Berdoa Kepadamu Ya Tuhan Kiranya Engkau Boleh Senantiasa Memimpin Kehidupan Kami Mulai Daripada Anak Anak Yang Saat Ini Sedang Melakukan Pembelajaran Jarak Jauh Para Remaja Di Dalam Sekolah Mereka Juga Pergaulan Mereka Demikian Juga Untuk Para Pemuda Mereka Yang Mencari Pekerjaan Mereka Yang Sudah Bekerja Saat Ini Yang Mencari Pasangan Hidup Tuhan Boleh Tolong Mereka Kami Juga Berdoa Untuk Setiap Keluarga Dewasa Muda Dalam Pergumulan Yang Saat Ini Mereka Juga Hadapi Pekerjaan Mendampingi Anak Maupun Juga Di Dalam Kehidupan Yang Mereka Jalani Demikian Juga Untuk Keluarga Dewasa Senior Boleh Juga Terus Dipakai Tuhan Untuk Membimbing Setiap Anak Mereka Menjadi Teladan Bagi Kami Juga Di Dalam Kehidupan Berjemat Khususnya Di Dalam Kehidupan Keluarga Kami Juga Berdoa Untuk Para Lansia Para Orang Tua Terkasih Kami Mereka Yang Banyak Melakukan Kegiatan Di Dalam Rumah Berikanlah Kekuatan Dan Sukacita Sekalipun Gerak Mereka Sangatlah Terbatas Dan Bela Sukacita Dan Pemeliharaan Tuhan Boleh Diberikan Ya Tuhan Inilah Doa Kami Biarlah Kehendak Yang Terjadi Dan Ampunilah Segala Dosa Kesalahan Kami Ketika Menyampaikan Permohonan Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja Kami Berdoa Amin Kini Kita Akan Masuk Di Dalam Pelayanan Persembahan Untuk Persembahan Minggu Ini Atau Persembahan Bulanan Umat Dapat Memberikan Persembahan Melalui Transfer Bank Dengan Nomor Rekening Di Bawah Ini Marilah Kita Mengumpulkan Persembahan Syukur Kita Berdasarkan Masmur 54 Ayatnya Yang Kedelapan Yang Berkata Dengan Relah Hati Aku Akan Mempersembahkan Korban Kepadamu Bersyukur Sebab Namamu Baik Ya Tuhan Bukan Bukan Kepahku Dan Bukan Karena Kebajikan Hidupku Bukan Persembahan Dan Bukan Kulah Hasil Perjuangan Alam Malam Puni Kesalahan Umatnya Oleh Karena Kemurahannya Melalui Pengorbanan Putra Tunggalnya Ditebusnya Dosa Manusia Bersyukur Hai Bersyukur Kemurahannya Pujilah Bersyukur Hai Bersyukur Selamanya Janganlah kau bermegah Dan Jangan Meninggikan Dirimu Baiklah Selalu Merendah Dan Hidup Dalam Kemurahan Kasihnya Keangkuhan Tiada Berkenan Kepadanya Orang Sombong Direndahkannya Yang Lemah Dan Hina Dikasihnya Penuh Yang Renang Dan Ditinggikkannya Bersyukur Hai Bersyukur Kemurahannya Pujilah Bersyukur Hai Bersyukur Selamanya Bersyukur Hai Bersyukur Kemurahannya Pujilah Bersyukur Hai Bersyukur Selamanya Mari kita mengucap syukur dalam doa Ya Allah Dalam rasa syukur kami datang kepadamu Mempersembahkan ungkapan syukur kami kepadamu Ada banyak hal dan melalui berbagai cara Engkau hadir dalam kehidupan kami Baik secara personal maupun dalam hidup keluarga kami Supaya kami dapat melihat bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami Melalui persembahan ini Mampukan kami untuk dapat terus melihat Terlebih mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan kami Inilah rasa syukur dan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Umat Tuhan Marilah kita menjalani kehidupan Di dalam kasih pengampunan dan persahabatan Marilah kini bersama kita menyanyikan Di jalan hidup yang lebar dan sempit Di jalan hidup yang lebar dan sempit Orang sedih mengerang Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tolong mereka yang dalam gelap Bawalah sinar terang Pakailah aku Jangan berkatku acidku memancarkan cahayamu 구�una Bumpahlah aku Sanduran Peng bride Bagi siapa yang risau penuh Wartakan Kristus dengan kasihnya Pengampunannya penuh Kurangkan datang bila engkau Menjadi saksi teguh Pakailah aku Jangan berkaku Memancurkan cahayamu Buatlah aku Saturan dekat Bagi siapa yang risau penuh Umat yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Sedara dengan penuh sukacita dan di dalam pengharapan yang terus kepada Tuhan Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan engkau damai sejahtera Amin 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 Saudara Kebaktian di hari minggu ini telah selesai Kiranya setiap kita Senantiasa dalam keadaan yang sehat Bertumbuh dalam iman Dan dapat terus bersukacita Tuhan Yesus memberkati Silahkan mengambil saat peduh pribadi Tuhan Yesus memberkati